Saudara sejumlah anggota pencinta alam di Surabaya, Jawa Timur mengajukan diri menjadi sukarelawan untuk membersihkan kubah Masjid Agung Sunan Ampel. Sukarelawan ini membersihkan bagian paling tinggi dan sudut-sudut tersulit di kubah masjid dengan teknik tali tunggal. Jika biasanya para anggota pecinta alam berkegiatan di alam bebas, kini mereka berkumpul bersama di dalam sebuah masjid. Ya, sejumlah anggota pecinta alam di Surabaya, Jawa Timur ini bergelantungan dengan sebuah tali di dalam Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, karena memiliki tujuan mulia, yakni untuk menjangkau sudut-sudut tersulit di kubah masjid dan membersihkan debu-debu yang sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan karena sulit terjangkau. Para sukarelawan ini menggunakan teknik tali tunggal, di mana tubuh mereka diikat dengan seutas tali yang dibuat dengan simpul dan digunakan untuk menopang tubuh. Sehingga ketika membersihkan tempat-tempat yang tinggi dan sulit dijangkau, para sukarelawan tetap dalam kondisi aman. Aksi sosial ini pun mendapat respons positif dari pengurus masjid dan mengapresiasi para pemuda ini untuk ikut menjaga kebersihan rumah ibadah. Sangat membantu sekali, terutama bagian gedung-gedung yang sangat tinggi ini. Jadi kita juga punya tim cleaning, cuman tidak bisa menjangkau ke arah atas sana. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Yang dibersihkan ini terutama area atas itu sekarang laba-laba, terus lampu-lampu yang sudah lama sekali belum pernah dijamah, belum dibutuhkan. Sekarang Alhamdulillah masih ditangani. Terus yang kedua juga lantai pelakon-pelakon yang golong-golong itu dari pihak tim resi-resi juga dibantu. Selain membersihkan kotoran debu, para anggota pecinta alam ini juga memperbaiki lampu yang rusak, kipas angin, AC, dan hingga kamar mandi. Semua tenaga dan kebutuhan perbaikan masjid diberikan oleh para anggota kepada pihak masjid secara gratis. Sehingga dengan kedatangan para pecinta alam ini, kebersihan dan kelengkapan fasilitas masjid tetap terjaga. Dan bagi para sukarelawan, tujuannya karena ingin menambah amal ibadah dan menjaga kebersihan rumah ibadah. Tujuan amalnya tidak ada tujuan. Jelas tujuan ini, tujuan itu lahirat saja. Kegiatan ini rutin dilakukan dua kali dalam sebulan dengan sasaran berbagai masjid di wilayah Surabaya, Sidoarjo, hingga Malang.